Pernahkah cocoy sekalian mendengar tentang Toyotower? Toyotower adalah nama dari fase terakhir perang Libya dengan Chad. Pada akhir era 1980-an yang juga merupakan cikal bakal dari kemunculan kendaraan teknikal. Bagaimana kisah lengkapnya? Oke, mari kita bahas. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi. Jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Hampir dua dekade Chad dan Libya terlibat konflik. Dimana hal ini salah satunya disebabkan oleh rumor uranium yang berada di zona kontestasi di sepanjang perbatasan kedua negara. Tepatnya di jalur Auzu. Presiden Libya pada saat itu Muammar Gaddafi, yang berambisi untuk mengembangkan kekuatan nuklir Libya, memulai akuisisinya terhadap lokasi itu dengan mendanai kelompok pemberontak anti-pemerintah di Chad. Hal itu pun tentu saja ditentang oleh Presiden Chad Hisene Habri, yang berujung pada penambahan pasukan Gaddafi di jalur Auzu. Pada mulanya, konflik ini terlihat sangat berat sebelah, mengingat Libya pada saat itu mempunyai kekuatan militer yang tak main-main. Menurut laporannya, Libya saat itu memiliki 8.000 tentara, 300 tank T-35, helikopter Mi-24, dan 60 pesawat tempur. Di lain sisi, ada Chad dengan kekuatan angkatan bersenjata yang saat itu tidak begitu maju, dan didominasi oleh infanteri serta tak punya teknologi perang yang mempunyai untuk mengalahkan Libya. Namun, di dalam perang tidak ada yang mustahil. Fakta kekuatan militer Libya yang lebih mempunyai dibandingkan pasukan Chad tidak berlaku pada pertempuran Fada di tahun 1987. Pasukan Chad saat itu berhasil mengalahkan 5.000 tentara Libya dengan lebih dari 800 infanteri dikalahkan, dan 92 tank berhasil dihancurkan. Sedangkan pihak Chad hanya kehilangan 18 tentara dan 4 mobil pick-up. Kunci kemenangan pasukan Chad melawan Libya saat itu tak lain dan tak bukan adalah mobil Toyota. Pasukan Chad yang kala itu memakai taktik yang bervariasi berhasil membuat pesawat tempur Libya tak berkutik lewat bantuan udara Perancis. Kemudian ketika pasukan Chad mulai melancarkan taktiknya, mulanya pasukan Libya mengira serangan pasukan Chad datang dari satu arah. Namun perkiraan mereka salah. Dengan kecepatan tinggi, pasukan Chad menyerbu pasukan Libya dari arah yang berbeda dengan misil dan senapan mesin yang dipasang di mobil Toyota yang mereka kendarai. Hal ini membuat pasukan Libya kesulitan untuk menargetkan serangan pada mobil Toyota pasukan Chad mengingat kecepatan dan ketangkasan yang dimiliki mobil satu ini di medan berpasir. Serangan itu berhasil membuat pasukan Libya kalang kabut karena terkejut dengan taktik yang digunakan pasukan Chad. Seketika kemenangan pun berhasil diraih pasukan Chad atas Libya lewat strategi dan modifikasi mobil Toyota yang dilengkapi dengan senapan mesin dan misil itu. Nama Toyota War pun akhirnya disematkan pada fase terakhir konflik Chad dan Libya. Dimana pada konflik tersebut setidaknya 400 Toyota Hilux yang telah dipersenjatai dengan misil dan senapan mesin diturunkan di medan perang dan banyak membawa kemenangan bagi pasukan Chad atas Libya. Chad pun demikian juga menjadi tempat lahirnya tren masa depan di dunia pertempuran lewat penggunaan Toyota Hilux dan Land Cruiser sebagai kendaraan bertempur yang kini lebih dikenal dengan nama Teknikal. Setelahnya penggunaan mobil Toyota sebagai kendaraan perang ini juga diikuti oleh berbagai milisi di negara-negara berkembang. Penggunaannya kini tersebar di penjuru Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan bahkan Irlandia Utara. Tentang ini bagaimana menurut kalian?